Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dipakai channel kali ini kita mau nanam rumput, jadi ini bukan padi ya, jadi ini adalah benih rumput atau wet grass itu kita bisa beli di toko pertanian lah tapi sih sebenarnya mungkin di toko pertanian gak ada ya karena masa iya petani mau nanam rumput jadi pokoknya gitulah, teman-teman bisa beli ini di toko-toko herbal atau mungkin pertanian atau ya terserah mau didapetin dimana yang penting ada bibitnya terus ini sebenarnya manfaatnya bisa untuk manusia bisa untuk rumputnya itu bisa untuk di jus, kayak gitu ya, jadi kita hari ini ada rumput terus ini rumput yang kita rendam di air dulu kenapa kita rendam di air supaya kita ketahuan nih yang mana rumput yang benih yang bagus sama benih yang mati kalau benih-benih yang gak bakal tumbuh itu yang terapung ya nanti kalau benih yang bakal tumbuh dia bakal tenggelam terus kita juga udah ada pot kita bisa beli pot di di mana ya beli potnya di toko bunga lah atau di toko-toko plastik kita ini udah beli banyak hari ini terus yang pasti kita harus beli medianya yaitu tanah dan pupuk ini ada pupuk organik ini dari serbuk daun kotoran hewan jadi ini untuk tanaman untuk bunga untuk sayuran terus ini tanah hitamnya terus ini nanti tanah hitam bakal kita campurin semuanya 1 karung tanah hitam sama 2 pupuk ini 2 bungkus pupuk ini ini bisa didapat di toko toko tanaman ya kalau ini harganya berapa nih 10 ribu ini gak tau nih tadi harganya berapa kayak gitu oke kita balik lagi ya oh jadi ini nanti satu pot ini mungkin akan ada sekitar 50 butir bibitnya gak usah terlalu banyak karena nanti bakal terlalu rimbun nanti sesak potnya ya nanti kucing suka jadi manfaat apa sih untuk kucing dari rumput-rumput ini kucing biasanya kan suka jilat-jilat bulunya jadi kalau dia jilat bulu nanti bakal terjadi hairball supaya dia gak hairball dia makan rumput supaya gampang memuntahkan bulu-bulu yang ada di dalam perutnya itu oke kita tanam ya kita lihat proses penanamannya jadi ini oh ini oh dia hitam juga ya isinya ini isi pupuknya apa sih dia ini dari kayak-kayak ini ya tumbuh-tumbuhan ya sekam sekam ada daun-daun gitu ya oh ini berarti gak jadi dong terus isinya seberapa penuh ya oh ambil biji ya yang udah dimasukin air sebentar ya agak bolak-balik ini ini buang dulu ya berapa isinya oh dia gak gak ini ya terendam eh gak di tenggelam ini ya terus ini dia gak boleh kena matahari ya bukan kayak sekarang ini habis ditanam ini jangan dulu itu segitu aja udah cukup kok sikit kali nanti padat gak sih maksudnya banyak gak sih apanya maunya tumbuhnya itu banyak maksudnya gak jarang-jarang kan nanti dikira kita ini pelit pula tambahin aja dikit bukan maksudnya biar gak terlalu ya istilahnya enggak nanti kan dia bakal dimakan kucing udah lah gitu aja oke dari gini ini gak diseram lagi tuh bisa dilihat ya diisi penuh oh ini oh iya oh sampai habis sini aja lah berapa dapat kita buat 12 lah hari ini 12 pot cukup itu 12 pot kurang ya tuh tuh pupuk ini gak panas ya enggak ini kan organik udah di fermentasi oke oke udah ya kita tunggu dia tumbuh jadi ini disimpan di matahari gak enggak tempat yang sejuk aja sampai dia tumbuh dulu ya baru kena matahari ya oke deh kita tunggu beberapa hari lagi mudah-mudahan berhasil nanti ini dijual loh ya jadi kalau yang mau order bisa order di paket harganya nanti kita hitung dulu HPP-nya ya oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen bye-bye